Pada malam ini kami, Satuan Residim Puras Timur Tengah Selatan, mendapat laporan ada keriputan di salah satu rumah masyarakat. Waktu itu kita ketemukan dua orang tersangka, dia melakukan pengerusakan terhadap pintu rumah dan atap serta motor milik korban. Pada waktu itu kami dengan tim langsung menyergap. Dalam penyergapan itu kami sergap sama seorang pemuda, ternyata setelah kami lakukan pemilih dan ditemukan senjata hape rakitan. Kau bikin apa? Kau bikin apa? Lagi utang pak? Lagi utang? Lagi utang pake tong-todong gitu. Hah? Bukan begitu caranya. Bapak siapa ini? Orang tuanya ini? Iya ya. Lagi utang? Lagi utang? Lagi utang. Lagi utang? Iya, bukan begitu caranya. Iya. Semua itu ada proses hubungannya. Nah, ingat itu. Semua itu harus bayar. Iya, bukan begitu caranya. Eh, kalau begitu kita aman kan kak? Mereka alasannya ini menagih utang karena menurut mereka selama ini korban utang kepada orang tuanya itu. Jadi mereka menagih utang. Terus kamu dapat senjata dari mana? Buat sendiri pak. Hah? Buat sendiri. Sudah lama itu kamu buat itu? Sudah apa? Kami memproses secara hukum karena yang bersangkutan disamping melakukan penerusakan terhadap barang. Yang bersangkutan juga tanpa hak, tanpa izin memiliki senjata api rakitan. Kami dari Satres King Forest Donggala mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi pencurian TKP-nya di Kelurangan Bajo, Kabupaten Donggala. Kami dengan tim menuju ke TKP. Dari TKP mendapat informasi dari anggota yang lidik. Jadi anggota yang lidik melakukan penyelidikan dan menyampaikan bahwa pelaku yang diduga ada di terminal. Ayo kita masuk. Jim bagaimana posisi? Masih. Ayo kita masuk. Sudah kita persiapan. Sudah menuju. Sudah dekat TKP. Sudah dekat. Oke oke. Nanti atur posisinya sini ya. Di gerai-gerai sini apa semua. Sini, jaga, putar. Sudah. Oke. Oke, turun. Hei! 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 Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa, lebih baik, lebih baik. Pun contoh. Ada, cantik. Bebek, bebek, bebek. Barang buktinya ini? Tidak, kan? ini motor dimana aku ambil ini motor dimana ini motor dimana aku ambil tadi teman teman punya siapa punya siapa nih di mana rumahnya temanmu itu di mana rumahnya di mana di situ di mana cepat tunjukkan dari hasil interokasi anggota yang dipimpin Pak Kanit Kidung SR dengan SH memberitahukan bahwa ada salah satu temannya inisial air jadi untuk pengembangan air kita lakukan penangkapan langsung menuju ke rumahnya sebelum mana coba jelas ya sebelumnya nyambat aku itu gitu ya nyambat aku itu tahan dulu putar di belakang ya di belakang-belakang lingkar-lingkar setelah kami di rumahnya pelaku air ini sepertinya pintu tidak mau dibuka jadi makanya kami dari petugas tetap melakukan tindakan dari hasil interokasi teman-teman teman-teman bahwa pelaku ini pelaku tiga orang kita berhasil mengembangkan tiga unit kendaraan motor bermotor dengan dua TKP pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUAP maksimal ancaman penuh hukuman tujuh tahun penjara oh my god oh my god Sub indo by broth3rmax